Setelah hampir 2 tahun para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat di Palangkaraya tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka akibat pandemi COVID-19. Mulai Senin pagi puluhan sekolah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, jumlah pelajar yang hadir per kelas dibatasi hanya 50% dari jumlah maksimal. Sebelum masuk kelas, para pelajar dan guru menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, wajib mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker. Kepala Sekolah Madrasa Sanawiyah Negeri MTSN 1 Palangkaraya Rita Sukaisih mengatakan untuk sementara waktu, pembelajaran ditentukan selama 3 jam dan para pelajar diminta membawa bekal atau makanan ringan dari rumah. Dengan SOP yang sudah kami buat, aturannya sangat jelas. Di sini ada tim Satgasnya juga. Selama di dalam madrasah, insya Allah bisa melaksanakan dengan SOP yang sudah dibuat itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perhari Senin, jumlah sekolah yang mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama ada 30 sekolah dan 21 sekolah yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya.